Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Artabali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview dan mengupdate lagi ya mengenai speaker dari Sony di seri MHCM40D. Sebelumnya kita sudah pernah mereview dan hari ini kita akan memberikan update dan penjelasan mengenai spek harga dari speaker Sony di seri MHCM40D ini yang merupakan seri keluaran tahun 2021 dan masih eksis sampai hari ini teman-teman ya. Dan seperti biasa di sini kita akan mereview dan menjelaskan apakah sih yang menjadi keunggulan dari speaker ini serta akan mengupdate juga harganya, langsung ke spill ya harganya dari speaker ini dan terakhir nanti kita akan tes juga untuk kualitas suara dari speaker Sony di seri MHCM40D ini. Tapi sebelum video dimulai jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya teman-teman ya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap terupdate dan terheboh Artabali TV. Dan pembahasakan lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Untung pertama di sini kita bisa lihat ya ini dia tampilan speaker dari Sony di tipe MHCM40D. Khusus untuk viewer atau subscriber baru dari Artabali TV, kalian bisa langsung cek speaker ini teman-teman ya. Jadi saya juga akan spill harganya dan apa sih yang menjadi keunggulan dari speaker Sony di MHCM40D ini. Yang pertama kita bisa lihat di sini untuk setiap pembelian speaker ini, kalian akan mendapatkan 3 set ya. Yang pertama itu ada ampli atau playernya dan ada 2 tampilan speaker seperti ini. Kita bisa review dulu dari bagian tampilan ampli atau playernya. Di sini yang pertama kita bisa lihat ya ini dia tampilan playernya untuk bagian settingannya full berada di bagian depan sini. Dan bahannya, saya review bahannya dulu ya. Dari bagian atas di playernya ini dia menggunakan bahan plastik dengan label Sony di bagian atasnya. Bagian sampingnya pun juga sama plastik. Dan untuk lampu LED-nya atau display-nya digital display-nya berada di bagian sini. Jadi semua akan muncul di sini untuk settingan-settingannya. Nah, kita review dulu dari bagian tombol-tombolnya ya. Di sini kita bisa lihat yang paling atas itu ada power, ada function. Function kurang lebih pilihannya ada yang pertama itu ada bluetooth, ada radio, ada audio in, ada TV, dan DVD teman-teman ya. USB pun juga ada. Jadi sudah sangat komplit sekali. Dan di sini untuk play and pause. Di sini juga ada bluetooth, instant bluetooth ya. Kalau kalian tekan dia akan langsung ke bluetooth. Dan untuk pairing kalian tinggal tekan 3 detik. Sampai ada tulisan pairing ya. Seperti ini. Nah, dia akan tomatnya spiring dan mencari bluetooth kalian. Di bagian bawahnya ada settingan lagi untuk width partition. Jadi partition ini fungsinya ketika kalian memiliki speaker yang sama. Kalian bisa mengoneksikan menggunakan jaringan wireless teman-teman ya. Di sini juga ada football untuk efek suara. Ada vocal feeder untuk mengubah suara. Dan vocal changer sama juga untuk mengubah suara. Di bagian tengahnya dia ada power masternya. Jadi maksimum volume dari speaker Sony ini dia 50 ya. Di sini ada settingan efek suara. Yang pertama itu ada fiesta, ada sound field. Dan pilihan sound field ini saya rasa kurang lebih ada 15-an ya. Yang bisa kalian gunakan. Sehingga kalian bisa setting ya. Yang mana menurut kalian enak didengar itu bisa kalian gunakan. Di bagian sampingnya juga ada efek flanger. Ada efek isolator. Jadi ini untuk efek-efek suara ya. Dan di sini ada untuk sampler serta DJ off. Jadi bisa kalian aktifkan untuk settingan mode DJ. Misalnya kalian bisa setting ya. Bermain-bermain kayak efek-efek musik DJ gitu teman-teman ya. Nah untuk DVD. Di sini tombolnya teman-teman ya. Bisa kalian tekan. Dan dia akan otomatis terbuka seperti ini. Nah ada support Dolby Audio juga. Ini sudah sangat komplit banget untuk speaker Sony di seri MHC-M40D ini. Di sini untuk volume mic mungkin ya. Untuk megabass bisa kalian on-kan atau matikan. Di sini juga paling bawahnya ini. Yang pertama itu ada mic EO. Settingan EO mic. Ada gitar. Dan ini untuk volume mic-nya. Maksimum dia di 10 ya. Maksimumnya. Baik EO maupun mic-nya. Dan di paling bawahnya sini ada untuk colokan kabel mic. Yang pertama itu untuk mic 1. Yang mic 2-nya bisa kalian fungsikan. Untuk mic dan gitar. Serta yang ini bisa kalian fungsikan untuk USB. Oke. Itu untuk bagian player di depannya. Sekarang kita coba cek di bagian belakangnya. Oke. Untuk tampilan belakang dari speaker Sony di seri MHC-M40D ini. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini dia bisa dipungsikan untuk partit chain atau audio in ya. 2.1. Ada kabel antena untuk radio. Ada kabel HDMI out. Di sini juga ada untuk koneksi kabel dari player ke speaker-nya. Yang merah hitam ini. Nah untuk konsumsi listrik di bagian belakang ini bisa kalian cek ya. Listriknya itu kurang lebih di kisaran 120 Watt. Dengan tipe MHC-M640D dari Sony. Oke. Itu untuk playernya. Sekarang kita coba review juga untuk bagian dari speaker-nya. Oke. Untuk tampilan speaker kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Kita review dulu pertama dari bagian bahannya. Nah untuk dari segi bahan. Bag atas dan sampingnya ini menggunakan bahan partikel yang cukup solid. Serta untuk bagian depannya menggunakan bahan plastik juga yang lumayan tebal. Kita bisa lihat di sini menggunakan tampilan glossy. Dan tidak ada tweeter ya. Sama seperti MHC-M60D. Di MHC-M40D ini tidak ada tweeter. Jadi speaker-nya sama kiri dan kanan. Kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Oh maaf ya. Gak sedikit kotor. Tapi untuk power suara saya rasa sih oke juga ya. Untuk di seri MHC-M40D ini. Nah oke. Dan terakhir sekarang. Coba kita akan spill juga harga dari speaker ini. Jadi spesial promo teman-teman ya. Harganya itu di kisaran Rp3.999.000. Setelah di cashback Rp300.000. Ya dari harga Rp4.299.000. Oke. Di terakhir video sekarang. Saya akan spill juga untuk kualitas suaranya lagi. Mengenai speaker Sony di seri MHC-M40D ini. Oke. Langsung saja kita masuk ke tahap pengetesan suara. Oke. Jadi langsung saja ya. Kita tes untuk kualitas suara dari speaker Sony di seri MHC-M40D ini. Kita langsung saja play teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu dia ya. Untuk kualitas suaranya bisa kalah nilai sendiri. Seolah-M40D ini. Seolah-M40D ini. Si. Terima kasih telah menonton Nah oke teman-teman Jadi kurang lebih itu dia sih Untuk pengetesan suara dari speaker Sony Di seri MHCM40D Jadi menurut kalian bagus atau enggak Kalian bisa langsung komen di kolom komentar Nah untuk kalian yang ingin membeli speaker ini Kalian bisa langsung datang ke toko kami Yang ada di Bali dengan nama toko Grand Buimas Bali Atau kalian bisa langsung check out Melalui Tokopedia dan Shopee Dan linknya saya sudah catupkan di bawah Oke jadi kurang lebih Untuk review kita kali ini Mengenai speaker Sony di seri MHCM40D Untuk kalian jangan lupa juga ya Terus dukung channel saya Dengan cara klik like, subscribe, dan di share Hanya di channel review terlengkap, terupdate Dan terheboh Harta Bali TV Sekian dari video saya Saya ucapkan terima kasih